Ya, pemirsa Menparekraf Sandiaga Uno mendorong generasi muda terus berinovasi untuk menciptakan produk-produk kreatif sehingga mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Hal ini disampaikan saat menghadiri Uni Economic Fashion for Indonesia atau Job Creation and Affordability for All di School of Government and Public Policy di Pambalang, Kabupaten Pokor, Jawa Barat. Menjadi pembicara di Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik SGPP untuk Blue Ocean Strategy Fellowship, Kemenparekraf Sandiaga Uno menyampaikan visi untuk ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Sandi mengedepankan penciptaan lapangan kerja hingga harga bahan pokok yang terjangkau dengan fokus kepada ekonomi hijau yang memperdayakan UMKM melalui kewirausahaan dan mampu mencapai pertumbuhan. Hal ini menjadi fokus dalam visi ekonominya untuk menjawab keluhan masyarakat. Secara komprehensif, bagaimana membangun Indonesia ke depan, visi Indonesia Emas 2045, melalui kebijakan yang berpihak kepada ekonomi hijau. Dan bagaimana juga lapangan kerja dan stabilitas harga-harga dan biaya hidup itu bisa kita capai. Blue Ocean Strategy Fellowship merupakan studi kerja sama pemerintah dan swasta di Indonesia. Program kepemimpinan pemikiran ini untuk menghasilkan dan mempromosikan serta ide baru yang efektif untuk mengusahkan tantangan kerja sama inovasi pembelajaran antara sektor swasta dan publik di Indonesia. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, AI News melaporkan.